selamat menikmati 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 yang realita selamat menikmati 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 lama-kelamaan gitu dia bergeser ke sana kalau yang merah itu anu ya enggak merusak tanaman Oh ada jenis-jenisnya teman-teman Oh kalau yang beruk itu yang ditakutkan dapat kayu lagi yang biasa bikin bokor itu sebenarnya yang ini yang mana Pak Oh pakes-pakes itu ya Oh biasanya bikin pelutan di situ biasanya busuknya enggak jadi jadi jangan di jangan ditimbun ya Pak ya ya memang cepet tinggi oke kalau kayak di jalur saya penyelidikan kedua kan enggak saya kesalahannya dulu seperti itu ditimbun itu ya Pak ya ditimbun-timbun kekernya kayu seperti ini enggak ambruk ya Pak ya turun ya turun jadinya tempat kebiting di situ tempatnya Oh sarang hama malah disitu kalau banyak tumpukannya makanya aja mas tidak cuma oke itu loh pelajaran seturutku ya jadi kalau mau membuat gulutan atau tanggul itu harus murni dengan tanah gitu jadi awet gitu ya Pak ya ya setidaknya ya ada selisih lah ini ya kan masalah awet tidaknya itu kan masalahnya tergantung perawatan gitu Pak ya ini kan tanahnya lain kayak tanah gunung enggak enggak biarpun jika sekarang enggak enggak satu meter enggak itunya itu drastisnya enggak menggambutkan penyusutannya gede-gede air air tanah di sini orang yang kenyaku yang kemarin kan sama rumah itu enggak waktu ada Pak Pri gede-gede dari kabupaten sampein itu oh iya betul balapan di bulutan enggak tahunya ya enggak habis masanya pasang surut masih kayak itu airnya belum bisa dikendalikan enggak satu meter masuk yang dari yang depan rumahnya depan rumah enggak lalu itu bikin pintang itu enggak dia sempat masih juga yang begitu enggak kita nanti yang lebih biar kayak gitu ya enggak mungkin ini juga enggak ada hasilnya enggak tinggal 5 cm selama 4 tahun ya Pak Garip ya karena ketinggian air makin tinggi itu mas ibu mereka� enggak sih betul erosi kalau waktu itu eros itu Kau parental momohbolsi teman freakin betul oke ini biasanya kalau hujan-hujjan seperti ini agas mulai datang oke oke gemas ulgan masih terbentuk di pengerjanya dari mulai sini pak ke arah kesana supaya bisa di akhirnya udah mengalir kalau memang sudah mengalir berarti nanti tinggal ngatur kurang mana betulnya kurang seberapa kalau nanti disitu sudah ada-ada kita pakai apa susah betul betul biar berjadi biar bisa maksimal gitu bagus betul betul sekali saya lihat disini banyak sampah nih kalau di sekitaran sini kayaknya apa dulu pas bikin jalan itu ditimbun gitu ya langsung mungkin ya kalau ini enggak yang gimana ya bagi saya kalau enggak di lokasi ini kan intinya ekstrim semua enggak kalau memang tetang-tang yang lebih semua enggak bisa turun kan tetap turun betul yang lebih-lebih muncul kayak ini enggak 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 ini kan Eksa juga cuma namanya kadang-kadang ya tahu sendiri mungkin sama enggak bisa kan enggak kadang-kadang juga press betul-betul jadinya kalau enggak ditimbun sama sampah-sampah enggak mampu ya turun nanti kekisahnya tertutup dengan keselamatan gitu Iya uangnya sih sini kayak guru sih kalau aku tengok di sendiri sih keadaannya memang kayak gitu kayaknya kalau sempat ngobrol-ngobrol sama operator itu kan enggak permasalahannya ya enggak seperti itu apa ya minim gitu ya tanah-tanah yang keras itu enggak ada kan di sini enggak ada teman udah dalam ngambilnya enggak kalau buat jalan kayak gini kita ngambilnya diri soalnya kekansir enggak mungkin juga betul enggak setiap kekurangan itu pasti dikasih ini biar kasih sampah gitu Pak ya oke pantas kok banyak sekali itu disitu ala kadarnya enggak terlalu semua sampahnya cuma buat alas-alas ini enggak masalah bagiku intinya gitu oke ini maksudnya setiap lalu kan ini kan udah ada contoh betul kalau memang enggak terlalu banyak sampahnya ya enggak terlalu pengaruh intinya enggak rempas kesana tidak perempas juga kecuali sampahnya ini lebih banyak mungkin tanahnya betul-betul nanti jadi masalah itu enggak itulah setelur gue ya jadi hari ini kita sekaligus melaporkan kepada beliau yang berada di kota Semarang ya setelur gue ya jadi hari kedua untuk pembikinan sudetan atau membuat pembuangan ya setelur gue ya untuk dari lahannya Pak Agus sana itu menuju ke paretnya sini setelur gue ya yang kemarin juga disana itu sudah ada satu dan di sebelah sini ada satu lagi jadi dan juga tadi ada elbu gitu itu ya setelur gue ya dikasih elbow disini dan lebihan pipa minimal satu meter atau ada lebihan lah setelur gue untuk menutup tembong buka itu salah sarana untuk saluran apa alternatif ya setelur gue ya sehingga bisa untuk menutup air ini atau menutup pembuangan ini dengan mudah seperti itu setelur gue jadi terima kasih yang sudah hadir di video kali ini dan mudah-mudahan panjang dengan semuanya selalu diberikan kelancaran dalam aktivitas panjang dengan semuanya dan eh saya mengucapkan kembali kepada orang baik yang berada di kota Semarang semoga semoga beliau sehat selalu dan selalu dilancarkan rezikinya amin ya robbal alamin jadi terima kasih sekian sekian hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya mbak sumberan mengaparkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati